Sedikit saja Pak, saya masih ingin menanyakan mengenai analisannya terhadap kenaikan suku bunga menjadi 6,25% yang akhirnya telah terlalu oleh Bank Indonesia. Jika berusaha menimbang-nimbang manfaat dan juga mudaratnya, kenaikan suku bunga dan suku bunga tinggi ini sebenarnya akan membawa berkah ataukah ancaman tersendiri untuk ekonomi dan juga sektoril di Indonesia? Ya sebenarnya kalau kita melihat keputusan Bank Indonesia tersebut dan juga kita melihat policy mix-nya dari Bank Indonesia, ini kan tidak semata-mata kita melihat angle dari kebijakan suku bunga saja. Karena sekalipun memang kenaikan suku bunga ini terjadi, namun di sisi lainnya kebijakan makroprudensial kan tetap longgar. Dan juga kalau kita melihat kemarin pernyataan dari Bank Indonesia sendiri, pertumbuhan kredit sendiri masih double digit. Jadi artinya kami tetap melihat, nah inilah makanya kombinasi ataupun policy mix tadi ya, sekalipun monetarnya agak mengetat, namun makroprudensialnya tetap longgar. Sehingga kami tetap melihat bahwa dampaknya kepada perekonomian, khususnya kepada PDB, ini cenderung relatif terbatas. Jadi artinya mungkin ada sedikit penurunan dari sisi PD, penurunan perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun itu pun juga akan terbatas ataupun sangat-sangat minim. Sekalipun memang saat ini suku bunga di money market-nya sudah mulai meningkat ya, otomatis pada saat kemarin kenaikan dari suku bunga BI. Ya namun kami tetap melihat bahwa, apa namanya, transmisinya kepada sektor real, kepada ekonomi pada umumnya, ini cenderung terbatas. Karena itu yang harus kita lihat juga ya, angle sisi yang lainnya, di mana BI melihat kalau rupiahnya terus melemah, ini pun juga nanti akan bisa mempengaruhi para pelaku usaha yang notabene konten impornya besar. Yang pada akhirnya nanti akan berpengaruhi juga kepada, yang akan dipastur juga kepada konsumen, sehingga ini yang harus dijaga oleh Bank Indonesia. Sehingga kita tidak bisa melihat dampak kebijakan ini baik atau enggak, ataupun dampaknya mudarat atau ada manfaatnya. Tapi kami melihat bahwa upaya ini diupayakan, diambil, kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas. Karena memang itu menjadi tujuan utama di Bank Indonesia, stabilitas rupiah untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Sehingga harapannya dengan rupiah stabil, harapannya ke depannya, sehingga ini pun juga akan mendorong ataupun mensupport pertumbuhan ekonomi kita tetap solid di kisah 5% tahun ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas insight-nya Pak Joshua. Dan terakhir juga untuk Anda, Mas Reza, kalau dari segi equity market sendiri, kira-kira dengan kenaikan suku bunga ini, kira-kira sektor apa saja yang akan diuntungkan? Sektor mana saja yang juga akan sedikit terkena dampak negatif mengenai hal ini? Ya, kalau kita perhatikan, mungkin dengan adanya kebijakan ini, ini akan cukup berdampak negatif hampir ke mayoritas perusahaan-perusahaan. Mengingat bahwa dapat berdampak dari sisi konsumsi yang akan mengalami perlambatan, untuk dari perbankan juga secara kredit akan mengalami tingkat kredit. Meskipun kalau kita perhatikan seperti yang sudah disebutkan Pak Joshua, tingkat pertumbuhan kredit juga masih double digit. Meski demikian, ini akan cukup membuat risiko-risiko yang pelaku pasar itu relatif untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Sehingga dengan level 6,25 persen, meskipun kita tahu kondisi ini secara sektor real, secara perekonomian real dari Indonesia sendiri saat ini masih cukup baik fundamentalnya. Kita lihat mungkin dampak ini dapat memberikan kekhawatiran untuk sementara dan kalau kita perhatikan, mungkin terdengar cukup kelise, namun sebenarnya kalau kita perhatikan, mungkin inilah akhir dari kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Karena kalau kita perhatikan sudah mengalami lonjakan, dari kemarin 6 persen itu terdengar seperti terakhir, sekarang 6,25 persen seolah ini. Rasanya ini sudah mulai mencapai penghujung, sehingga ketika sudah mencapai penghujung, yang akan kita lihat ke depannya adalah pemangkasan. Sehingga ketika nantinya akan semakin dipangkas dari suku bunga ini, tentunya ini akan dapat berdampak positif untuk IISG sendiri, yang mana kita tahu bahwa IISG juga forward looking. Biasanya mereka bertindak terlebih dahulu ketika kita tahu bahwa nantinya suku bunga akan dipangkas, meskipun masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Ini akan menjadi kesempatan untuk para investor mulai mengakumulasi, mulai mengambil posisi untuk dari saat ini. Terima kasih telah menonton!